Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube hardy widianto Channel yang membahas mengenai perkembangan seputar dunia properti Kali ini bersama saya, Soba, Tim Dambeliland Indonesia Yang akan menemani teman-teman untuk mereview salah satu desain rumah minimalis tipe 84 yang ada di kota Jombang Oke, sambil menonton video ini, alangkah baiknya jika teman-teman dukung channel kami Dengan mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami Serta jangan lupa like, komen, dan share agar video ini bermanfaat bagi kita semua Bagian-bagian rumah ini terdiri dari area carport, taman, dan teras Pada bagian utamanya terdiri dari ruang tamu dengan ruang keluarga 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, musola, dapur, taman belakang, ruang cuci jemur, kamar tidur, dan kamar mandi untuk ART Penasaran bagaimana desain lengkap dari rumah ini? Tonton terus video ini ya teman-teman Dan jangan di skip-skip agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik yang kami share Oke, pertama-tama kita melewati area carport yang di finishing plaster Yang dapat memuat satu mobil dan beberapa motor Bersambung dengan carport yaitu taman mininya Dengan ditanami tanaman yang dapat menambah sejuk rumah ini nih teman-teman Lanjut yuk teman-teman kita masuk ke dalam rumahnya Dengan melewati area teras yang unik dengan fondasi rumah ini sekitar 1 meter Plus penutup roasternya yang bikin rumah ini semakin ikonik Selain bikin rumah ini jadi estetik, roaster ini juga berfungsi melindungi rumah ini dari panas sinar matahari loh teman-teman Masuk ke dalam rumah kita disuguhkan dengan ruang tamu yang didesain dengan konsep open space Yang bersandingan langsung dengan ruang TV atau ruang keluarga Konsep open space yang dipadukan dengan pelafon yang tinggi agar rumah tampak terasa lebih luas Sekaligus sejuk loh teman-teman Beralih dari ruang tamu kita ke ruang privasi yaitu kamar tidur Kamar tidur pertama ini dengan ukuran 3,5 x 2,5 meter Dengan mendapat sirkulasi dari jendela yang mengarah langsung ke depan bangunan Keluar dari kamar tidur yang pertama kita menjumpai kamar mandi dan wc Dengan ukuran 1,5 x 1,5 meter Standar dengan komponen kloset duduk dan shower Bersebelahan juga dengan kamar tidur yang kedua Dengan ukuran 3 x 3 meter mendapat sirkulasi langsung dari taman bagian belakang Serta dengan plafon yang tinggi agar ruangan bertambah senjuk loh teman-teman Pada belakang ruang TV kita mendapati musola dengan elevasi lantai yang ditinggikan Dengan pemisah partisi semacam rak yang dapat difungsikan juga sebagai tempat penyimpanan aksesoris atau yang lainnya Beralih kita ke ruang servis Pada dapur yang dilengkapi dengan kitin set Dengan tempat piring dan kompor serta tempat kulkas yang tersedia Taman ini bisa ditanami dengan tanaman sintetis Agar mudah dalam perawatannya Kamar pembantu dengan ukuran cukup dengan single bed dan almari Langsung dengan area cuci jemur yang cukup luas dengan penempatan mesin cuci yang menempel pada kitin set Penambahan pintu juga sebagai akses penghuni untuk keluar masuk rumah melewati pintu belakang Jadi kalau ada tamu tidak menganggul loh teman-teman Penambahan juga kamar mandi khusus untuk ART dengan kloset jongkok dan shower Oke jadi bagaimana teman-teman kita host rumah tipe 84 kali ini Seru kan punya rumah yang senyaman ini Oke buat teman-teman yang ingin didesankan seperti ini Terus di kolom komentar ya Dan jika teman-teman ada pertanyaan atau masukan jangan sengis-senggan untuk tulis di kolom komentar Sekiranya sekian video kita host rumah kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton